Intro Geger kedatangan Dodi Sudrajat di minggu pagi lalu masih menyisakan kehebohan. Tidak hanya di benak publik, tapi bagi Haji Faisal, Besan yang selama ini lebih banyak diam menghadapi aksi-aksi Dodi. Salah satu yang mengherankan Faisal adalah kedatangan Dodi yang mengejutkan, karena tanpa konfirmasi membawa rombongan besar serta terjadi gesekan panas. Benarkah Haji Faisal pun kapok atas aksi Dodi dan akan menolak kedatangannya bila persoalan di antara kedua Besan itu belum selesai? Menyadari suasana rumah yang sering tidak kondusif dengan begitu banyak orang berdatangan, Haji Faisal memutuskan meminta bantuan aparat keamanan untuk berjaga. Apalagi, dia juga merasa harus menjaga kondusifitas lingkungan rumahnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Benarkah pihak berwajib pun kini berjaga di kediaman galak? Di hari minggu kemarin, perdebatan memang sempat terjadi, tapi berhasil diredakan. Benarkah dalam suasana yang tegang, ternyata Dodi pun sempat enggan untuk bersalaman dengan Haji Faisal. Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton! Aksi Dodi Sudrajad mendatangi rumah Galaskai Andriansyah menjadi sorotan netizen. Hingga kini, perbincangan tentang hal itu masih terus meluas. Kedatangan tanpa basa-basi serta konfirmasi dengan Haji Faisal itu, akhirnya memang hanya meninggalkan ketegangan. Suasana panas terjadi karena Dodi yang datang tanpa pemberitahuan lebih dulu. Haji Faisal terpaksa menerima Dodi dan mengajaknya berdiskusi di dalam rumah, walaupun ketegangan justru berpindah ke dalam. Lantas benarkah Haji Faisal kapok atas kejadian tersebut dan akan menolak kedatangan Dodi bila masalah di antara mereka belum clear. Menjadi pertanyaan bagi saya, kok pagi-pagi tanpa ada konfirmasi, tanpa basa-basi setilahnya datang, itu pun kemarin saya mau kemana, mau saya mau diput gala, mau bawa main, cucu saya katanya. Akhirnya saya terjadi sedikit perdebatan juga. Kemarin itu hanya kerasa keterpaksaan saja. Saya terima kemarin, terus terang hanya kena terpaksa. Kalau nggak terpaksa, nggak saya terima itu. Itu nggak benar, cara-cara kemarin itu saya nggak terima. Sekarang mau datang lagi, oh nggak bisa. Ya, kita tunggu dulu, kita tunggu dulu clear ke tujuan masalah ini. Kita harus serang sisi pihak pengadilan. Kalau sudah selesai putus, ya, barulah kita nanti keluar sinkron. Nah, di situ mau berkunjung setiap saat, tidak ada masalah. Kalau sudah clear, semuanya harus clearkan dulu. Memang harus konfirmasi, harus jelas dulu persoalannya dulu. Tentang tujuannya apa, bagaimana, diizinkan atau tidak. Harus jelas. Kalau nggak jelas, ya bagaimana caranya itu. Itu cara-cara tidak sesuai dengan cara berpikir saya. Dan saya tidak akan bangun lagi untuk masa yang akan datang dengan cara-cara begini. Memang kami belum mengkonfirmasi kepada beliau terkait dengan kehadiran itu. Mungkin karena beliau kaget saja, kemudian adinda kita juga itu mungkin kaget. Tiba-tiba kita datang, tanpa ada konfirmasi lebih awal, sehingga mereka melihat, wah ini ada apa nih kok. Tiba-tiba muncul ini Pak Dudi, terus ada saya juga, dan ada juga keluarga Pak Dudi yang lain. Karena itulah, kemudian ada diskusi di situ. Jadi, sebetulnya bukan ada ketegangan, atau bukan ada perselesihan sebagaimana yang beredar-beredar, seolah-olah kami lagi beratam, atau lagi cekcok apa. Rencana Dudi Sudraja dan rombongan untuk kembali datang mengunjungi gala, sepertinya akan menemui kebuntuan. Sebab, Haji Faisal tidak akan mengizinkan Dudi datang sebelum ada penjelasan gamblang tentang sikap Dudi selama ini. Apalagi, Faisal merasa selama ini sudah sering dilempari tudingan miring yang menyakitkan. Termasuk keinginan Dudi melakukan tes DNA yang berarti meragukan bahwa gala adalah anak kandung Bibi Andrian Syah. Bagi Faisal, semua harus dijelaskan dulu. Tidak hanya soal tes DNA, namun juga tudingan eksploitasi gala hingga rencana pemindahan makam. Tidak bisa lah. Tidak bisa bagaimana mau mengajak jalan-jalan. Ini persoalan kita saja belum selesai. Apa yang bakal terjadi sepanjang jalan? Persoalan saja. Emang saya ini merasa tidak tersakiti? Banyak hal-hal yang tidak pantas saya terima, tapi saya terpaksa terima. Kadang saya dibilang dugaan eksploitasi, menyakitilah, apa macam-macamnya. Apa yang saya bisa terima saja itu. Atau umpamanya anak saya diragukan sehingga minta tes DNA. Itu apa saya bisa terima begitu saja. Dia jelaskan dulu dong. Duduk persoalnya. Apa yang dituduhkan ke saya? Kan harus saya pertanyakan kepada dia dulu. Seharusnya kemarin kan dibuka lah ruang untuk bicara. Apa-apa yang dituduhkan? Umpamanya eksploitasi, umpamanya sesakiti, umpamanya masalah tes DNA atau umpamanya masalah kubur di diragukan. Itu harus dijelaskan dulu ke saya dulu persoalannya. Tenangkan dulu. Ini sedang bergejolak di dalam ini. Cuma saya berbesar jiwa saya. Sekarang kelirkan dulu lah persoalan ini. Jadi tidak perlulah kita masuk dulu ke tahap pertemuan anak ini. Selesaikan dulu persoalan ini. Nah kalau kita kalau tidak mau menjelaskan secara panjang lebar kepada saya ya kita tunggulah keputusan pengadilan dulu. Ini kan tidak beberapa bulan ya. Kita tunggu dulu pengadilan. Kalau tidak nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bro. Saya juga punya perasaan loh. Cuma saya pendam selama ini. Saya pendam. Keluarga saya punya perasaan. Anak saya juga punya perasaan. Jadi jangan kita anggap persoalan itu bisa saya terima begitu saja. Saya hanya dengan saya besarkan jiwa saya. Karena saya ingin berbesar. Haji Faisal mengaku tak akan menerima kedatangan Dodi bila permasalahan diantara mereka belum terselesaikan. Suasana genting memang akhirnya sering terjadi sejak Dodi dan Faisal berseteru memperebutkan gala. Lantas benarkah drama kedatangan Dodi di minggu pagi itu yang membuat rumah Haji Faisal kini dijaga ketat. Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Pasca kedatangan Dodi sederaja tanpa basa-basi ke rumah Haji Faisal membawa dampak sangat besar. Termasuk soal jaminan keamanan bagi lingkungan tempat tinggal gala itu. Dan demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Faisal memutuskan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk menjaga komplek rumahnya. Kini, suasana berbeda terlihat karena rumah Pak Faisal mendapat penjagaan yang sangat ketat. kalau soal rumah saya sudah lama sih sebenarnya mau dijaga. Kenapa? Karena tamu saya banyak sekarang. Tamu saya banyak. Kadang-kadang di antara tamu-tamu ini bermacam-macam inginlah berfoto dengan gala, ingin berfoto dengan si anak-anak saya. Jadi kadang-kadang saya sendiri juga bingung bagaimana saya ngomongnya ya di antara tamu-tamu ini kadang-kadang kan ada yang enggak paham juga kita ya. Apakah orang ini membawa COVID atau orang ini baik atau kan enggak jelas. Jadi makanya saya berkoordinasilah dengan pihak keamanan untuk mengamani tempat saya. Ya, saya memang sudah pantas juga lah sih saya harus berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk menjaga lingkungan saya. Ya, orang-orang yang tidak kan saya tidak kenal kan. Jadi saya harus ya dengan pihak keamanan harus bekerjasama. Meski mendapat penjagaan ketat aparat keamanan, pihak Dodi sepertinya tidak peduli. Menurut rencana mereka akan kembali menjemput gala minggu ini atau minggu depan. Sementara itu Haji Faisal sudah bersiap menolak kedatangan besannya. Menurutnya saat ini sudah tidak ada toleransi lagi sampai pengadilan agama memutus siapa yang berak menjadi wali dan pengasuh gala. Sikap Haji Faisal itu tampaknya sudah bulat dan tidak bisa ditawar apapun resiko yang nanti harus dihadapi. Kemarin hanya dengar rasa terbaksa siapapun terjadi ya terjadi-terjadi bagi saya sekarang. Kita janji Insya Allah nanti kita akan ada waktu kita ketemu kita ngobrol-ngobrol sebelum nanti mudah-mudahan ada pertemuan lanjutan lagi untuk membicarakan hal-hal yang lebih konkret yang lebih spesifik sehingga jangan sampai cuma hanya terkesan di permukaan saja tapi tidak menyentuh para substansinya. Sempat juga ada diskusi antara Pak Haji Faisal dengan Pak Dodi yang membicarakan tentang kira-kira kedepannya seperti apa bagaimana baiknya gala ini kan cucu kita bersama sehingga mungkin semua yang terjadi selama ini mencoba kita redam. Ya kemarin itu kan karena memang kita baru pertama saya juga ikut untuk datang ke sana jadi ya tentu di awal seperti itu kita menjejaki dulu ada kemungkinan kemungkinan ke arah situ atau tidak ternyata pada saat kami datang Pak Haji Faisal juga beliau menerima kami dengan baik menerima kami dengan ramah dengan regowo dan saya kira dengan pertemuan kemarin itu adalah insya Allah mudah menjadi awal yang baik untuk kita bisa bertemu dan berdiskusi tentu juga dengan pihak lawyernya dan Pak Haji Faisal setelah keluarga untuk bagaimana merangkai sebuah solusi yang baik untuk masalah ini bisa sedapat mungkin cepat selesai Haji Faisal sudah mulai bersikap tegas ia tidak akan menerima kedatangan besannya untuk menjenguk apalagi mengajak gala jalan-jalan bila urusan diantara mereka belum jelas tapi benarkah saat dilakukan perundingan di rumah Haji Faisal terjadi drama jabat tangan benarkah Dodi sempat tidak mau bersalaman dengan besannya itu pemirsa intens investigasi jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube ini peristiwa minggu pagi lalu memang belum benar-benar berlalu publik masih ramai memperbincangkan sementara sikap Haji Faisal juga sudah mulai tegas ia merasa terlalu banyak drama sehingga persoalan menjadi sulit diselesaikan pak Faisal kemudian mencotokan di saat dengan berbesar hati ia menerima Dodi kemudian mengajak diskusi di dalam rumah tragedi jabat tangan terjadi sebab uluran tangan Haji Faisal untuk bersalaman tidak disambut oleh Dodi beruntung suasana tegang di dalam rumah itu bisa ditengahi oleh pengacara Dodi di dalam itu saya paksain untuk bersalaman sama dia di dalam rumah saya itu saya paksain beberapa kali saya ngunjung tangan saya dia tidak mau sambut akhirnya saya paksain akhirnya diangkat saya besarkan jiwa saya di dalam day clock kan nih cuma saya dengan besar jiwa saya akhirnya karena pengacara berbesar jiwa kepada saya pengacara saya rasa berbesar jiwa kepada saya mau menerima apa yang saya sampaikan dan saya menerima apa yang disampaikan udahlah pak saya bilang kebetul ke pengacaranya bisa gak kita perselesaikan persoalan ini karena yang akan korban galah saya bilang ke pengacaranya saya tujuan saya memang itu pak kalau itu tujuan bapak Alhamdulillah terima kasih saya tunjukkan tangan saya ke salam kepada kepada pengacara dijawab oleh pengacaranya tapi dia sambut gak enggak katanya masalahnya kemarin covid katanya dia bilang jawab covid ya dia jawab covid karena covid dia gak mau salam urusan jabat tangan memang akhirnya selesai setelah ditengahi pengacara tapi kondisi di dalam rumah yang tegang karena Dodi enggan bersalaman dengan alasan covid 19 tiba-tiba berubah saat mereka berada di luar rumah Dodi terlihat menyalami tangan besannya jadi adik luar memang dia salam kan di luar kan tapi saya salam kan saya terima akhirnya di dalam itu dengan rasa terpaksa dia terima dengan rasa terpaksa dia terima karena saya dengan pengacaranya kemarin memang saya sempat berkos juga dengan pengacaranya kita sempat bersalaman membeliau dan tujuh juga dengan masalah sempat juga selaman sama saya semua selaman sama saya demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang tiga kali sehari yaitu pada pukul sebelas siang tiga sore dan tujuh malam tentunya hanya di YouTube channel dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel YouTube ini sub indo by broth3rmax Terima kasih.